jadi kalau sampai memahami Qur'an itu bisa buktinya yang kafir yang berdua itu sering islam mergok merungokna wacanan Qur'an termasuk Sayyidina Umar bin Khatbah ketika Nabi baca Qur'an di depan umum itu orang kafir pun mau iman ketika Nabi dukau itu karena mau sholat dihalang-halangi Tenggakbah semuanya mendengarkan wah Muhammad itu hebat, itu tertegun semua mendengarkan Qur'annya bareng mulai ayat ini mereka kaget kalau mereka menolak Qur'an maka peringatkan Muhammad kepada mereka mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Adhan ini aku Walid bin Muhiroh, orang-orang bani-bani Quraish langsung mulutnya Nabi itu ditutup, ditutup, ditutup sebagai bentuk hormat UNAS YIDUKAYA MUHAMMAD BIRROHIM KUFA ANNA, KUFA ANNA YA MUHAMMAD MAD AKU WELA-ELA NGINI JAK DULURAM PODO-PODO MUNGKURAS macam Qur'annya coba terus mereka mengerti kebacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi so'ikotam mislah so'ikotia adiu Faham, mereka faham kalau ini enggak main-main jadi kita nunjukkan kalau Qur'an itu bisa di faham karena enggak mungkin Allah menghentikan kemudian dengan semua alafat yang tidak bisa di faham Faham sehingga lo maksudnya? nah karena kita sekarang problem kita kan enggak kita enggak orang Arab enggak tahu ngaji orang ngaji ya mau ngaji torekoh, ngaji wiridan kan yura detail alim sehingga alim kadang ngerah ahli Qur'an, ahli fakir kan ruwet kita ini mengalami sekian problem pada itu terus dihutang, di masalah, macem-macem terus wastabah bulat mana kan? terus wastabah bulat pada itu proposal gak cair, bingung mana, semacam-macem di jago bupati, kalah, semacam-macem wastabah bulat nah kalau Alhamdulillah enggak ngalami itu semua jadi rapati bulat jadi cara kita ini mau tengah-tengah kita ya yakin awal surat itu enggak bisa dimaknai tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibuna Abbas seperti itu kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai Ba, alif sampai Mem karena alif, lam, mem, non, wawuh lam, mem itu khasnya orang Arab lam, mem kan sudah huruf akhir kenapa? lam, mem, non, wawuh, hamzah ya makanya kata-kata tafsir tobari beberapa lafad yang disebut enggak ke awal akhir misalnya Yasin pakai huruf akhir ya terus alif huruf apa? awal terus misalnya Ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-has yang bisa diduga kira-kira seperti itu ya kira-kira seperti itu meskipun enggak ada al-mak'nal murad makna yang dikehen daki yang dikehen daki ya majmuknya tadi kalau kamu ingin baca koran atau baca buku maka kamu harus menguasai A sampai Z maksudnya A sampai Z bukan A, B, C sampai Z ya kira-kira seperti itu maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata faham sih kalau maksudnya? nah jadi nah cuma tafsir jalan lain karena dia tafsir ringkas dia enggak mau resiko kira-kira penggembarai sampaian-sampaian yang ini ke Ais jadi dia sepokohnya abuahu alamu bimuratihi bitali sepoknya repot sepoknya mulai ngarep ngantik guri tapi sebetulnya Mamsud Yuti itu hanya ketika ngarang jalan lain bilang begitu di kitab-kitab yang lain yang besar enggak seperti ini nah karena jengan enggak punya kitab itu ya milih yang punya saja Bismillah hiki wajah kok repot kok repot ya milih sepoknya waklam bimuratihi bitali jadi ini paham gitu terus ini peringatan kejenengan kula terus Quran itu bisa dijelaskan kemarin yang tersebut ini tiang-tiang kafir sekalipun kemudian sakit seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Fatikan seperti itu baru kayak Quran bahasa Arab ini itu sudah luar biasa makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pintar bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda di Mechil di Kanada itu sekarang itu paling bangga kan Quran Ijek Basara paling bangga karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari tek Injil yang bahasa Ibroni sudah kesulitan Injil tertua ditemukan itu 400 tahun Masehi padahal Yesus itu 2 2.000 tahun yang lalu sementara Quran sekarang sudah 1.437 masih Basara jadi kalau ini cara menerang Quran itu gampang Muhammad orang Arab alam bahasa Arab misalnya terang Yesus itu orang Ibroni Injil bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Papua bahasa orang-orang bahasa Ibroni pokoknya orang-orang orang-orang pokoknya lalu lucu dicari di Ibroni saja di Israel sana ya sekarang negara bahasa Ibroni asli sekedar asli bahasa Arab itu itu asli ini paham apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik di musaf sholat 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 ya sama sholat itu apa ya sholat itu ya sholat itu malang 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 kalau paling tak kenang sholat bahasa Arab seorang wartawan wartawan ngeliput kerusuhan gaza gaza palestina dia itu bisanya bahasa Inggris jika bahasa Arab tidak bisa saya ngomong orang Arab orang Arab jurnalis Arab kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab malasal ya sudah seperti itu suatu saat sholat sholat maghrib si wartawan tadi ngimami maghrib ngimami fasih bismillah rahman rahim adasal ini tradisi ini hal-hal untuk banter terkipi benar makmum langsung kaget wah ini jari menirai sobat Arab kok terkipi benar terkipi gramatika Arab kok benar misalnya muftadda ya rova ngkona hal ya nasab misalnya benar misalnya attahiyyatu kan rova merga muftadda al-mubarakat rova merga sifat atau ibadu rova merga benar kan baru diambung saya saya sobat saya tidak saya bahasa Arab padahal padahal saya sholat tidak bahasa Arab terkipi orang yang salah anak apalat apalat barokai sholat bahasa Arab orang sandunya kembar sholat orang orang jawa artinya ya ngomong sholat tidak kembar repot sampai sholat palestina atau di Arab bagi orang umek itu mantra kan di steril sampai sholat jawa sholat mantra tibar sholat kubasa orang jawa yang raf alhamdulillah meskipun meskipun kadang salah tempat nangis tidak masalah kan saya kan taruh arti ini pas fahbashir bimakfir hati wajr karim wangis waduh orang harap bingung fahbashir kok nangis padahal fahbashir berilah berita gem birabok tidak masalah salah nangis tidak masalah penting tetap tetap bahasa harap ya paling problemnya kan salah nangis misalnya tidak masalah posisi nangis itu tidak masalah tidak masalah nangis orang yang harap tidak masalah makmum tidak masalah nangis waduh imam itu mau ayat tentang berita gembira itu tenang nangis nangis keliru gue keliru menang saya sukut salah supaya menang itu selamat saya ambil sikap tapi gue ngayat susah abis susah ngayat bunga menang ngayat jadi kalau kalau istihad ada koran kemungkinan sholat kemungkinan bahasa indonesia itu ngeri sekali bagaimanapun kita dengan firqoh apapun itu tidak beda dalam hal masalah sholat sholat itu sama semua paling kadang-kadang ngomong nho nyo al sudes ramo bismillah seperti itu paling kan debatnya kan debat-debat kecil per korona berkorona bismillah paling ketua kb bilang ya mocha tapi raban ter misalnya boleh jawab terserah tapi kalau nanti dihutang suraboe ya mocha bismillah ya sudes yang terkenal ternyata dia takut ditanya 5 teker bismillah r. 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 ya r. 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 kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak memang seperti itu semua riwayat itu ada yang baca bismillah ada yang enggak jadi kita itu sebetulnya enggak pernah mengatakan itu madhab wahabi yang baca bismillah madhab NO itu enggak kita sebagai orang alim itu di atas periode itu kita tahu riwayatnya itu misalnya kita sebagai orang alim ya tahu kalau kunut itu itu madhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madhabnya Abu Hanifah tapi kita sekarang itu susah kunut dan orang kunut Muhammadiyah ya repot kita sebagai orang alim itu berarti Abu Hanifah Muhammadiyah Imam Syafi'i dan orang kunut dan orang kunut dan orang kunut saya itu akan mengatir dan mengatir, saya akan mengatir, saya akan mengatir, saya akan mengatir orang alim kan belajar kitab-kitab riyan misalnya ada tabiin anaknya baca bismillah harus dimarahi sama bapaknya cong sholaitu khulfa Abi Bakrin wa sholaitu khulfa Umar falam asma ahadam minhum ya jaru nabi bismillahirrohmanirrohim saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar Umar Usman Ali dan saya enggak pernah mendengar memang diperhatikan itu falam asma saya enggak pernah mendengar satu dari mereka sehingya jaru nabi bismillahirrohmanirrohim tapi dalilnya Imam Syafi'i enggak seperti itu ketika nabi cerita saya ini diajari Jibril surat fatah faqoro'a bismillahirrohmanirrohim inna fatahnalaka fataham mubina nah soal riwayat yang tadi falam asma itu duganya Imam Syafi'i saya enggak mendengar enggak mendengar itu kan enggak ada jaminan Imam enggak baca mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik kan enggak jelas bahasanya falam asma saya tidak mendengar sehingga biar enggak resiko kata Imam Syafi'i ya baca saja bismillah orang modal wakil orang bayar ya kok GKR Raka Ruan ya sudah baca bismillahirrohmanirrohim tapi Arab Saudi ya nabi ya kan saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi khusus fatihah kalau sama enggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi mushaf ya mushaf terbitan Arab Saudi khusus fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1 Alhamdulillah ayat 2 artinya kalau bismillah ditulis ayat 1 Alhamdulillah ayat 2 berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari fatihah khusus fatihah loh kan kalau selain fatihah enggak bismillah itu enggak dikasih apa? nomor kalau khusus fatihah itu bismillah dikasih 1 Alhamdulillah 2 itu hebatnya pemerintahan Arab Saudi masih mengenai Allah ini tunduk di riwayat bismillah itu istilahnya pengirannya bismillah bismillah kutub itu nah itu gelam-gelam kan bismillahirrahmanirrahim satu Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim nah makanya saya berharap yang ngaji saya disini biasa mawan menyangkut bismillah lalu suram suram macam ini Qur'an yang murad palteng sidi-sidi lucu jadi ragilah mau bismillah tapi kamu anggar beda surat ada yang mau bismillah bismillah suaranya tapi beda suaranya ngerti jadi ada yang ngurun apa bismillah jadi ada yang mau bismillah tapi ada yang mau bismillah bismillah itu Qur'an Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa bismillah meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca tapi di mushafnya tetap ditulis bismillah itu pentingnya orang alim kan jadi saya tahu sebetulnya nggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang bismillah bismillah saya amatir seperti itu tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah yang terkait bismillah karena riwayatnya itu falam asma ahad dan minum kita saya saya itu ya saya saya tidak mendengar ini so ini yang yang